Intro Sudara Puji Tuhan Kita kembali mengikuti pelajaran monoteisme Ini sekarang masuk ke episode seri 13 Kita akan membahas Roma 3 ayat 25 sampai 30 Monoteisme menurut Roma 3 ayat 25 sampai 30 Ini masih dalam bab monoteisme dalam perjanjian baru Monoteisme dalam perjanjian baru Kita menyoroti beberapa ayat, beberapa perikub Tentu saja nanti dalam perkembangannya Kalau ada ayat-ayat yang belum kita soroti Kita soroti lagi Sudara bisa mengikuti ini dengan skrip yang juga kami bagikan ya Pak Yeluda Sudara bisa mendapatkan skrip ini Jadi bisa belajar baik yang mau hanya mendengar Atau yang bisa membaca lebih detail Hanya di dalam skrip itu kami belum memasukkan footnote-nya Bibliografinya belum kita masukkan Karena kami mau mendapatkan ringkasnya Ada pun buku yang nanti jadi buku lengkap Itu sudah ada Ada bibliografi, ada footnote-nya Saya ingatkan kepada sudara jangan mencoba mengubah isinya Karena ada saja orang-orang yang benar-benar tidak berakhlak Yang memotong video kami lalu melemparkannya keluar Itu juga berpotensi tulisan yang saya, yang kami rilis Itu juga bisa diubah-ubah Seakan-akan saya menulis itu Ya Seperti baru-baru ini Ada muncul video yang berjudul Kristus, Yesus bukan Kristus Atau Kristus bukan Yesus Itu bisa Seakan-akan saya mengatakan Kristus bukan Yesus Seakan-akan dan itu mutlak Padahal kita sedang membahas mengenai Itu batu karang Batu karang itu bukan Yesus Tetapi jadi simbol memang Tapi bukan Yesus dalam arti pribadi Nah kalau ada seorang pendeta menulis Erasus mengatakan Kristus bukan Yesus Kan itu bisa menyesatkan Itu menyesatkan Seakan-akan semua ayat yang ada kata Kristus bukan Yesus Nah itu salah Yang ada di 1 Korintus 10 Batu karang itu adalah Kristus Itu maksudnya bukan Yesus Dalam arti pribadi Yesus Bisa menjadi simbol Tapi bukan pribadi Yesus Sebab yang mau ditekankan di 1 Korintus 10 itu Adalah Bahwa walaupun bangsa Israel Telah mengecap Karya Allah Pekerjaan yang diurapi Kristus saatnya diurapikan Tapi mereka menolak Mereka menolak didikan Tuhan Sehingga sebagian besar mereka Lewas di padang gurun Judul seperti itu menyesatkan Kalau seorang hamba Tuhan Melakukan hal ini Saya kira tidak pantas Betul ya Misalnya membuat judul Kristus bukan Yesus Judul itu menyesatkan Kalau Alkitab mengatakan Misalkan hidupku bukan aku lagi Tapi Kristus yang hidup dalam aku Kristus disitu maksudnya bukan Yesus Kristus yang bersama-sama dalam arti Dua pribadi dalam diri kita Kristus begitu artinya yang diurapi Sifat-sifat Yesus ada dalam diri kita juga Jadi kita bukan pribadi ganda Dalam diri kita ada pribadi Erastus Tidak ada pribadi Yesus Bukan Dalam diri saya ada pribadi Yesus Ada pribadi Erastus Yang bersifat Pribadi yang bersifat karakter Yesus Jelas gak itu Pak? Jelas Pak Jadi yang begini-begini harus dipahami Bapak Ibu Jangan sampai kita ini Salah memahami Jadi seorang melihat ada video saya yang dipotong Seperti Yesus bukan juru selamat Kalau sampai pendeta tidak mengatakan Yesus itu juru selamat Wah itu pendeta gila itu Gila banget Yesus juru selamat Kalau sampai mengatakan bahwa semua ayat di Alkitab Bahwa Kristus itu bukan Yesus ya Itu pendeta gila juga itu Yesus itu Kristus Maka disebut Yesus Kristus Tapi kalau Kristus sendiri harus dilihat konteksnya Memang hampir semua ayat di Tibetan baru Mungkin semuanya Hampir semua Kristus itu menunjuk Yesus Tapi kalau di dalam 1 Kursus 10 Batu karang itu adalah Kristus Maksudnya batu yang keluar air itu loh Maksudnya Yesus keluar air Itu maksudnya bukan Yesus secara pribadi Bisa menjadi simbol Profetik Kelambang Tapi bukan pribadi langsung Yesus Sama seperti hidupku bukan aku lagi Tapi Kristus yang hidup dalam aku Sifat karakter Yesus Jadi aku bukan Yesus Kalau Yesus dalam aku Aku jadi Yesus dong Wah itu kan kurang ajar dong Ya kan Nah ini terkait dengan tulisan kami ini Hati-hati jangan sampai nanti Diubah lalu dirilis Seakan-akan saya menulis kalimat itu Padahal saya tidak menulis kalimat itu Seperti juga ada kalimat yang mengatakan begini Nah orang mengatakan Ada keselamatan di luar Kristus Tidak pernah saya mengatakan Ada keselamatan di luar Kristus Keselamatan itu hanya dalam Yesus Kristus Itu harga mati Tetapi ada orang-orang di luar Kristen Yang kemungkinan bisa masuk Langit baru, bumi baru Oke Saya kira cukup itu penjelasannya Jadi sekarang kita masuk Roma 3 Ayat 25 sampai 30 Kita baca Silahkan Saya membacakan Roma fasal 3 Ayat 25 sampai 30 Ya Kristus Yesus telah ditentukan Allah Menjadi jalan pendamaian karena iman Dalam darahnya Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu Pada masa kesabarannya Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini Supaya nyata Bahwa ia benar Dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah Tidak ada Berdasarkan apa Berdasarkan perbuatan Tidak Melainkan berdasarkan iman Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain Ya benar Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain Artinya kalau ada satu Allah Yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman Maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman Begini ya Pak Yehuda Mari kita mulai dengan Judul di subtema ini Jalan pendamik Ya Dari dari kalimat ayat yang dibaca Pak Yehuda tadi Ada kalimat ini Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan Baik orang-orang bersunat karena iman Maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman Dalam ayat ini terdapat kalimat penting sekali Terkait dengan keesahan Allah atau monoteisme Yaitu ada satu Allah Satu Allah disini tidak termasuk Yesus loh Ya Tidak termasuk Yesus di dalamnya Karena Yesus adalah pribadi independen yang menjadi utusan Allah Guna menjadi alat atau jalan pendamaian bagi Allah yang satu itu Satu pihak Allah Elohim Yahweh sebagai pengutus Dan pihak lain Yesus sebagai yang diutus Hal ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Allah tanpa Yesus tetap adalah Allah yang esah Yaitu Elohim Yahweh Yesus bukan pribadi yang tergabung dalam pribadi Allah Elohim Yahweh Nah selama ini para Trinitarian kan menyatakan Seperti kita dulu ya Allah Bapak anak roh kudus itu esah Nah kalau satu diambil apakah masih esah? Esah juga tapi esah min Oke Ini kan harus kita pertimbangkan Allah itu Trinitas Oke Nah kalau Yesus menjadi jalan pendamaian Keluar dong dari Allah Apakah ini masih Trinitas? Masih esah maksudnya? Allah esah itu Allah Trinitas Kalau Yesus dikeluarkan Apakah ini masih esah? Esah min? Oke Kalau maksudnya? Iya Oke Kita harus percaya sejak zaman perjanjian lama Elohim Yahweh adalah esah Satu dalam arti mutlak Hendaknya orang percaya tidak berpikir Bahwa Allah merupakan atau terdiri Dari tiga pribadi dalam satu hakikat Yang dikenal oleh Trinitarian Atau seperti yang kita pahami dulu ya Ada Allah Bapak, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus Istilah Allah Anak saja di Alkitab tidak ada sebenarnya Seakan-akan tanpa salah satu dari tiga pribadi tersebut Berarti bukan Allah yang utuh Harus Trinitas Gitu kan Tetapi yang benar Allah adalah satu pribadi secara mutlak atau absolut Yaitu Elohim yang proper name-nya Yahweh Proper name-nya Yahweh Dia satu-satunya Allah Inilah monoteisme sejati yang Alkitab kemukakan Sejak Israel Zaman leluhur Israel Tentu sampai selamanya Tidak ada yang dapat disamakan dengan Allah Elohim Yahweh adalah satu-satunya Allah bagi orang Yahudi Dan juga bagi semua bangsa di dunia Allah yang membenarkan orang Maksud saya Allah yang membenarkan orang Bukan karena melakukan hukum Torah Tapi karena iman kepada Yesus Kristus Anak tunggal Allah Satu-satunya Allah yang membenarkan Pembenaran oleh iman yang dikerjakan oleh Yesus Menempatkan Allah Elohim Yahweh sebagai tunggal atau satu dalam arti mutlak Allah sebagai pihak yang membenarkan Dan Yesus sebagai sarana guna pembenaran bagi manusia Jelas ya? Allah satu pihak yang membenarkan dan Yesus sebagai sarananya Teruskan Yesus menjadi jalan pendamaian Bukan antara Yesus dengan Allah Juga bukan manusia dengan diri Yesus sendiri Tetapi antara Allah Elohim Yahweh dengan manusia Melalui perantaraan Yesus Ya bukan Yesus dengan Allah Bukan Yesus dengan manusia Tapi manusia dengan Allah Yesus sebagai jalan pendamaian Ya Kebenaran ini juga didasarkan pada 2 Korintus 5 ayat 18-19 Yang tertulis Dan semuanya ini dari Allah Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami Kalimat dan semuanya ini dari Allah Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya Menunjukkan bahwa Allah mendamaikan dirinya dengan dunia Yaitu manusia berdosa Dengan atau melalui perantaraan Yesus Ya Yaitu manusia dengan Atau melalui ya gitu ya Atau Melalui ya Perantaraan Yesus Terus Sangat jelas bahwa inisiatif proyek pendamaian Datang dari Allah sendiri Dari Allah sendiri Ya Demi pendamaian antara Allah dan manusia Allah memutus putra tunggalnya Sebagai jalan pendamaian tersebut Melalui atau dengan perantaraan Yesus Yang menjadi jalan pendamaian Proses pendamaian dapat berlangsung Dengan demikian dalam karya keselamatan Allah Elohim Yahweh sebagai satu-satunya inisiator Dan Yesus sebagai satu-satunya eksekutor Atau pelaksananya Atau pelaksananya Oke Itulah sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Kisah pada langsung 4 ayat yang ke-12 Jelas kan? Tidak ada keselamatan di luar Kristus Tidak ada Ini harga mati dan kita semua percaya Kalau hoax kan mengatakan Kata pendeta Erastus Ada keselamatan di luar Kristus Tidak ada Itu fitnah Terus Dalam hal tersebut Yesus adalah pihak ketiga Yang tidak perlu diperdamaikan dengan Allah Juga tidak perlu diperdamaikan dengan manusia Tetapi Yesus adalah jalan pendamaian Kalau Yesus sendiri perlu diperdamaikan dengan Allah Atau dengan manusia Maka ia tidak dapat menjadi jalan pendamaian Iya Kalau dia perlu diperdamaikan dengan Allah Atau dengan manusia Dia perlu di Beharga tidak bisa jadi pendamaian Pendamaian Dia independence Dan sebagai jalan pendamaian. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanas 14.6. Akulah jalan untuk sampai kepada Bapak. Dengan hal ini jelaslah bahwa Yesus tidak ada di pihak Allah atau di pihak manusia. Tetapi menjadi jalan antara dua pihak tersebut. Kalau Yesus adalah Allah kedua yang telah bersama-sama dengan Allah Elohim Yahweh di kekekalan. Dan turut serta dalam karya penciptaan manusia serta alam semesta. Maka Yesus pun perlu memperdamaikan dirinya dengan manusia ciptaannya. Karena ia ada di pihak Allah sebagai pencipta. Kalau Yesus itu punya praeksistensi sudah bersama dengan Allah di kekekalan. Satu dari Allah dalam Trinitas. Yesus, dia sendiri perlu diperdamaikan dengan manusia. Kan yang diakini Trinitarian dari dulu tak ada tiga kan. Alah Papa, anak alah Rok Kudus. Nah Yesus sendiri perlu diperdamaikan dengan manusia. Oke? Tapi yang jelas Allah, Ferman mengatakan, Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia melalui Yesus. Terus kan? Tetapi Alkitab jelas menunjukkan bahwa pencipta langit dan bumi serta manusia adalah Allah Elohim Yahweh sendiri. Tanpa pendamping. Terus? Dan Yesus yang diperanakan Allah pada hari ini menunjuk adanya perjalanan waktu. Penjelasan ini cukup mendukung fakta bahwa Yesus tidak ada pada praeksistensi bersama dengan Allah Bapak. Oke. Kalau ia ada pada praeksistensi bersama dengan Allah Bapak, Elohim Yahweh, sebagai pihak Allah yang tergabung dalam Allah yang Trinitas, maka Yesus sendiri perlu diperdamaikan dengan manusia. Itu berarti Yesus tidak dapat menjadi perantara jalan pendamaian, sebab dirinya sendiri pun perlu diperdamaikan. Ini rahasia yang tidak pernah dibuka. Saya tidak pernah membaca ini dari mana-mana. Saya menemukan sendiri. Saya menemukan sendiri. Ini luar biasa ya? Luar biasa. Iya. Luar biasa. Waduh, kita diberkati ya. Jadi kalau orang percaya praeksistensi, itu menghormati Yesus. Kalau orang tidak percaya praeksistensi, apakah tidak menghormati Yesus? Apakah penghormatan kepada Yesus hanya didasarkan pada doktrin? Kalau orang menghormati Yesus, dia harus mengenakan hidupnya Yesus. Dia harus menyerahkan seluruh hartanya untuk Yesus dan melayani dia. Sebab Yesus menjadi Tuhan dan Raja kita. Jadi jangan hanya menghargai dengan doktrin. Oke, teruskan. Di bawah judul berikop, Allah yang menentukan. Oke, di bawah judul Allah yang menentukan. Dalam Roma 3 ayat 25 tertulis, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Dari ayat ini jelas dikemukakan bahwa Allah yang menentukan Yesus menjadi jalan pendamaian. Kata ditentukan dalam teks aslinya adalah Proeteto, yang berarti to place before, to propose atau determine, set for, menempatkan sebelumnya, mengusulkan, menentukan, atau ditetapkan. Ayat yang mirip dengan Roma 3 ayat 25, dalam Lukas 22 ayat 21-22, yang memuat ucapan Yesus. Jadi, bahwa Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian. Oke. Jadi yang mirip itu di ayat ini. Iya, di dalam Lukas 22 ayat 21-22. Kata ditetapkan dalam ayat ini adalah Yang artinya juga ditunjuk, ditetapkan, diperintahkan, dan ditentukan. Jadi kalimat-kalimat dalam ayat ini sangat jelas. Menunjukkan bahwa Yesus menjadi korban pendamaian, itu ketetapan dari Allah. Bapak yang berinisiatif untuk proyek keselamatan tersebut, Dan menetapkan Yesus sebagai pelaksana. Dan menetapkannya, Menetapkannya Yesus sebagai pelaksananya. Oh, maksudnya gini. Dan menetapkan Yesus sebagai pelaksana yang ditetapkan oleh Allah Bapak Elohim Yahweh. Benar-benar. Yesus tidak berkuasa menetapkan dirinya sendiri untuk menjadi juru selamat. Tapi Allah yang memiliki otoritas atas diri Yesus, Yang menetapkannya sebagai jalan pendamaian. Nah, kalau Allah yang menentukan Yesus menjadi jalan pendamaian, Yang menentukan atau menetapkannya. Kalau Allah yang menentukan dan menetapkan Yesus menjadi jalan pendamaian, Maka tidak mungkin Yesus berkadaan setara atau sejajar dengan Allah. Karena Allah yang menetapkan Yesus menjadi jalan pendamaian dengan kurbanya di kayu salim. Maka Yesus juga ditetapkan untuk menerima segala yang ada. Ya kan ada di dalam Ibrani 1 ayat 2 itu ya. Yesus menerima segala yang ada. Kalau dia sudah, maksudnya gini. Kita baca dulu ya Ibrani 1 ayat 2 ya. Ibrani 1 ayat 2 ya. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Nah, kalau Yesus sebagai pencipta sendiri, Dia tidak akan menerima warisan ini. Atau menerima segala yang ada. Dia yang punya, makanya dikatakan. Dan di dalam Yohanes itu kan dikatakan, Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia sebagai pemiliknya. Dia di sini sebenarnya Elohim Yahweh, bukan Yesus maksudnya. Banyak orang salah mengerti itu. Terus, Saya lanjutkan pembacaan Ibrani 1 ayat 2 tadi. Kalimat terakhirnya, Oleh Yesus Allah menjadikan alam semesta. Oleh Yesus Allah menjadikan alam semesta. Kata alam semesta dalam teks ini, teks aslinya terjemahan dari kata ayonas. Ayonas. Dari kata ayon, Yang berarti zaman-zaman. Maksudnya adalah zaman-zaman yang panjang, Zaman yang tidak berakhir. Unbroken age. Atau juga berarti kekekalan. Atau berarti juga kekekalan. Jadi ayonis itu artinya kekekalan. Tapi diterjemahkan alam semesta. Ya karena penerjemah ini pasti Trinitarian kan. Coba. Kata ayon dalam Ibrani 1 ayat 2 Sama dengan yang terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Iya, kata yang sama diterjemahkan Di dalam 1 Timotius 1 ayat 17 apa? Raja segala zaman. Iya, segala zaman itu ayon itu maksudnya. Terus, Kata ayon diterjemahkan segala zaman, Hal mana menunjuk mengenai kekekalan. Ya, mungkin kata rajanya dihapus ya. Diterjemahkan segala zaman. Kata ayon diterjemahkan segala zaman. Terus, Hal mana ini menunjuk mengenai kekekalan. Jadi kekekalan di sini bukan alam semesta. Tetapi keadaan atau kehidupan yang diselamatkan oleh Yesus Sehingga ada kekekalan. Kalau kata ayon diterjemahkan alam semesta, Maka terkesan Yesus yang melakukan karya penciptaan awal. Ini pandangan yang keliru. Pandangan yang keliru itu. Ya, itu pandangan yang keliru. Terus, Oleh Yesus Allah menjadikan alam semesta, Artinya oleh Yesus Allah menyediakan kehidupan kekal bagi manusia. Alam semesta di sini maksudnya adalah kekekalan Atau kehidupan berpengharapan di surga. Terkait dengan hal ini dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4 tertulis, Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus, Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat minasa, Yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya, ini maksudnya ayonasi itu kekekalan. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus, Yang oleh karena rahmat Allah yang besar, Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus, Oleh karya Yesus, Yang membuat kita memiliki hidup yang penuh pengharapan, Yaitu menerima suatu bagian yang tak dapat binasa, Yang tak dapat cemar, yang tak dapat layu, yang tersimpan di surga. Itu maksudnya ayonasi itu, Bukan alam semesta. Ini sama dengan kolose ya, Pasal satu yang segala sesuatu diciptakan oleh dia. Ketisis itu loh, ketisisnya. Maksudnya itu bukan, Di penciptaan itu bukan penciptaan awal, Tapi tatanan baru, Masa depan, ke depan. Nah banyak dinik tarian, Mengambil ayat itu, Untuk menunjukkan bahwa Yesus pencipta langit dan bumi. Padahal dalam Alkitab, Elohim Yahweh sendiri sebagai pencipta. Alah Bapak menciptakan awal, langit dan bumi, Yesus menciptakan masa depan, Dunia akan datang. Adanya keselamatan, kekekalan Yesus, Yang menciptakan, atau yang berkarya. Terus, Terjemahan dengan kata alam semesta, Bisa mengisyaratkan, Seakan-akan Yesus turut serta, Dalam menciptakan langit dan bumi, Pada karya penciptaan awal. Dari dulu kita percaya ini, Jadi sekarang kalau kita melihat kebenaran, Yang asli ini, Kita kadang-kadang juga kurang enak, Karena kita sudah puluhan tahun, Kalau saya sejak kecil, Meyakini Yesus itu pencipta langit dan bumi. Oke, terus. Ini adalah pandangan yang keliru. Alam semesta diciptakan oleh Yahweh sendiri, Tanpa pendamping siapapun dan apapun. Jika memperhatikan dari struktur kalimat, Kalau kata ayonas diterjemahkan alam semesta, Maka pengertian ayat tersebut menjadi kacau. Bagaimana Yesus yang menciptakan alam semesta, Kemudian Yesus juga yang akan menerima Atau mewarisi segala sesuatu. Tuh, kan kacau. Gak usah mengetahui bahasa asli saja. Udah jelas. Yesus menerima segala sesuatu, Kalau dia sang pencipta dan pemilih, Dia tidak perlu menerima atau mewarisi segala sesuatu, Karena memang punya dia. Jadi kita berbelas tahun, berpuluh tahun salah memahami ini. Kita harus rela untuk mengakui Yesus bukan pencipta alam semesta, Tapi Allah Bapak. Yang kemudian diberikan kepada Yesus. Diberikan bukan cuma-cuma loh, Tapi lewat karya. Makanya di Roma 8 ayat 17 dikatakan, Kita mewarisi bersama-sama dengan Yesus. Oke, teruskan. Tetapi yang benar bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Serta alam semesta sendiri. Adapun kehidupan penuh pengharapan, Yaitu kekekalan, Dimana ada harta di sorga, Disediakan oleh Allah untuk orang percaya, Melalui Yesus Kristus. 1 Petrus 1, E3-4. Maka Yesus berhak menerima segala sesuatu. Yesus menjadi kepala pemerintahan atau raja yang menerima segala kuasa di sorga dan di bumi. Iya, kalau Yesus sebagai pencipta, Dia tidak perlu menerima segala kuasa, Dia sudah punya kuasa. Apa kuasanya diambil dulu, Dijari manusia, Setelah itu diberikan, Diberikan, Tidak ada kata diberikan lagi atau dikembalikan, Tidak ada. Lalu yang mesti kita perhatikan adalah, Bahwa Yesus menerima semua ini dengan perjuangan, Tidak menerimanya melalui gratis. Orang percaya pun, Juga akan menerima kemuliaan itu tidak secara gratis. Kata Roma 8-17, Bersama-sama dengan Yesus menderita, Baru bisa dimuliakan. Ini membuat kita ketakjub dan kagum. Yesus tidak menerima itu secara gratis. Justru kita mengagumi Yesus yang bisa berdosa, Bisa bersalah, Tapi tidak berdosa. Yesus menerima segala kemuliaan, Bukan gratis, Tapi perjuangan. Makanya firman Tuhan mengatakan, Hendaklah kamu dalam bersama, Menaruh pikiran dan perasaan. Seperti yang ada pada Yesus. Hendaklah kamu serupa dengan Yesus. Kalau Yesus menjadi satu sosok yang tidak bisa berbuat dosa, Ya kita tidak bisa contoh. Kita tidak bisa mengagumi, Karena dia tidak bisa berdosa. Dia menerima kemuliaan juga gratis. Nah, saya kira kebenaran ini harus kita pahami. Sudara-sudara, Ini episode yang ke-13 bagian 1 ya. Kita akan lanjutkan nanti di episode 13 bagian 2. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Terima kasih. Sampai jumpa, Tuhan.